Halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama Mr. Jotani Kids Jangan lupa untuk berdoa semoga kita diberikan kesehatan amin Baiklah sobat kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat thumbnail Apa itu thumbnail? Thumbnail ini bisa dikatakan gambar depan sebuah tayangan Youtube Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini ya Karena gratis Baiklah sobat kita mulai saja kita buka Google Chrome nya ya Nah ini sudah terbuka tampilannya kita ketikan saja Kita kanva seperti ini Kita enter Kemudian kita klik kanva daftar sekarang Kalau sobat belum pernah mendaftar maka bisa sobat mendaftar di sini Dengan menggunakan email pribadi atau bisa juga menggunakan akun belajar ID Kalau sudah nanti tampilannya seperti ini Nah sekarang kita sudah masuk di aplikasi kanva Banyak sekali template-template yang disediakan di kanva ini Langkah berikutnya untuk membuat thumbnail Youtube adalah kita create a design Atau membuat design Nah disini sudah ada banyak sekali template yang bisa kita gunakan Nah disini sudah ada Youtube thumbnail kita klik saja Kemudian sudah terbuka tampilannya Jadi disebelah kiri ini adalah contoh-contoh thumbnail yang bisa kita gunakan Atau kita bisa membuatnya sendiri Nah disini ada layar kosong Kemudian lihat disebelah kiri ada menu Ada upload, photos, text dan lain-lain Kemudian kalau kita ingin membuat sendiri Kita bisa mengawali dengan background Nah disini ada banyak sekali background Kita tinggal pilih saja ya Coba kita klik ini Nah disini sudah ada tampilannya Kemudian kita ingin memasukkan gambar Disini sudah ada elemen Klik saja Untuk gambar biasanya ada di bagian frame Juga banyak sekali pilihan yang bagus-bagus yang menarik Kita pilih saja yang bulat ini ya Nah kita pinggirkan Diletakkan di pinggir Di tepi ini Ini bisa diperbesar lagi Bisa diperkecil Langkah berikutnya adalah Menambahkan gambar Sobat juga perlu Mendownload gambar yang menarik Atau bisa saja Memfoto gambar yang ada Letaknya ada di bagian upload Kemudian upload media Berikutnya adalah mencari Gambar yang akan kita pakai Misalkan ini ya Masakan terus open Nah nanti akan terupload di bagian ini Kalau sudah bisa kita klik Kemudian kita arahkan pada gambar yang bulat tadi Secara otomatis nanti akan masuk di gambar yang bulat tadi Nah seperti ini Langkah berikutnya adalah kita Membuat tulisan Disini sudah ada teks Kita klik saja teks Untuk yang recently Lagi-lagi disini Kita dipermudah Untuk menggunakan tulisan Ingin membuat sendiri Boleh Dengan mengeklik Add a heading Kita arahkan Di tengah Misalkan kita ingin membuat Masakan ini ya Berarti kita bisa kita tulis Resep gitu ya Resep Masakan Sederhana Tulisan ini pun Juga kita Bisa kita perbesar Bisa juga diperkecil Dan untuk warnanya juga Bisa kita rubah Misalkan disini Pointer kita arahkan kepada Teks color ini Nah disini ada banyak Sekali Color atau warna yang bisa kita Pakai Ini Sesuai Keinginan kita Misalkan merah Merah juga bisa Putih juga Bisa Hitam Apalagi Kita gunakan hitam saja Kemudian Kita ingin menambahkan Tulisan lagi Misalkan disini Ada tulisan ini Atau kita buat sendiri ya Kita tambahkan kata Tutorial Tutorial Nah disini sudah ada Tutorial Tulisan ini bisa kita buat Miring Tetap ingat Kalau memasak Jangan dibuat miring Nanti Tumpah Kita tambahkan lagi Masakan Masakan Begitu Atau Kita tambahkan Cooking Nah kita arahkan Nah seperti ini ya Sebenarnya ini sudah Jadi Kalau memang kita gunakan Untuk thumbnail Kalau Masih kurang Kita bisa tambahkan lagi Kita bisa tambahkan lagi Pada elemen Ini ada Yang bulat Boleh Yang ini juga boleh Hanya saja Kita juga perlu Menambahkan gambar Gambar apa saja Tentunya Gambar makanan Agar lebih Menarik Ya Sobat bisa kreasikan sendiri Seperti itu ya Atau kita bisa Menggunakan Template-template Yang sudah disediakan Sama Canva ini ya Misalkan disini Ada template Kita Klik saja Cooking Kita enter Kemudian Nah disini sudah ada Beberapa Ada banyak sekali Ini ya Kita tinggal Mengklik salah satunya Tetapi ingat Kita cari yang gratis Gambarnya ya Kalau disini ada Pro-pro disini Berarti tidak bisa kita gunakan Karena ini berbayar Kita cari yang gratis saja Kita klik saja Untuk yang gratis Nah disini sudah ada Sudah selesai Tinggal Download ya Sebenarnya Tetapi Kalau kita ingin Menggantinya Gambar ini Bisa saja Pertama kita harus Menghapus dulu Gambarnya Kemudian kita Timpa Dengan gambar yang Baru saja kita upload Disini Tinggal klik saja Kita arahkan pada yang bulat Nah Sudah selesai Berarti kita tinggal Download Yaitu Dengan cara Klik share disini Kemudian Kemudian ada Download Kemudian tinggal Klik Download Ini sudah proses Downloading Dan Yang ada di sebelah kiri Disini Sudah Ter-download Kemudian klik saja Show in folder Dan kita arahkan Dan kita bisa klik disini Ini adalah hasil Dari Pembuatan Thumbnail Dan thumbnail ini Sudah bisa Kita gunakan Pada thumbnail Di Youtube Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih